Pada zaman Hindia Belanda, terdapatlah sebuah daerah yang terkenal seram bernama Kemayoran. Selain seram, daerah Kemayoran juga terkenal Angker. Pada masa itu, hiduplah juga seorang pemuda pemberani. Orang-orang menyebutnya Murtado si mancan Kemayoran. Ia tinggal tak jauh dari hutan seram yang dihuni banyak begal dan rampok. Murtado berlatih ilmu bela diri setiap hari. Dia bertekad melindungi warga Kemayoran dari gangguan perampok kejam bernama Warsa. Warsa, stop! Kamu membuat takut teman-teman. Uh, Warsa! Warsa, sakit ya? Warsa? Ah, pingsan. Sepertinya butuh waktu lama menyedarkan Warsa. Baiklah, kita kembali saja pada Murtado. Di tengah-tengah latihan sirat Murtado, datanglah Beklihun, kepala desa Kemayoran. Murtado, gawat! Anak buah Warsa beraksi lagi. Huh, huh, hartaku hilang. Ludes! Lapor seorang warga saat Murtado datang. Murtado segera mengejar anak buah Warsa. Namun, Warsa muncul tiba-tiba. Hahaha, lawan aku kalau berani. Tantang Warsa kepada Murtado. Pertarungan antara Murtado dan Warsa pun tidak bisa dihindari. Murtado! Murtado! Yeay! 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 Ayo Murtado! Kalahkan Warsa! Buat dia bertukuk lutut dan bertobat. Murtado dan Warsa memiliki kesaktian yang imbang. Mereka saling serang, ngeles, dan menahan serangan. Loh, loh, Warsa menghilang. Eh, tapi apa itu yang tersangkut di semak-semak? Murtado tanpa gentar mendatangi Warsa. Kembalikan harta benda warga yang kalian rampok. Wah, Warsa malah mengejek Murtado. Nih, buah busuk buat kamu. Buah busuk bertubi-tubi menimpa muka Murtado. Bikin kaget. Tidak bisa lihat karena kelilipan. Oh, tidak. Mata Murtado jadi susah melihat. Stop, stop. Hentikan. Warsa, perbuatan kalian tidak sportif. Awas Murtado. Gak purah. Ops. Murtado menceritakan siasat licik Warsa saat di hutan. Sehingga membuatnya kewalahan. Malam itu juga, Murtado dibantu anak buahnya melaksanakan rencana mereka. Pagi-pagi sekali, Murtado sudah tiba di hutan. Dia memanggil Warsa dan menantangnya. Warsa, aku di sini. Rupanya, Warsa mendengar tantangan Murtado. Serta merta puluhan buah busuk melayang menyerang Murtado. Namun, Murtado sudah siap. Dia mengiring Warsa dan anak buahnya masuk ke dalam perangkap. Murtado sudah siap dan menghindar. Dia segera menghampiri sebuah pohon dan... Buk! Buk! Setelah Warsa dan anak buahnya tertangkap, daerah Kemayoran jadi aman dan tentram. Warsa pun meminta maaf kepada semua warga dan berjanji tidak akan menjadi penjahat lagi. Murtado mengajak Warsa dan anak buahnya mengajarkan ilmu silat pada warga desa. Sehingga wilayah Kemayoran bebas dari ancaman penjahat manapun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.